selamat datang kembali di Tony F.S Om Ras mengisahkan Tony F.S membacakan perempuan penghuni rumah kosong di kebun rambutan semua nama dan tempat kejadian dalam cerita sudah disamarkan jika terjadi kesamaan nama dan tempat di luar kesengajaan dari Om Ras yuk kita harus berdoa dulu ini dia selengkapnya perempuan penghuni rumah kosong di kebun rambutan Hilda kamu sudah siapkan barang-barangmu yang mau dibawa? tanya mama yang berdiri di depan pintu kamar Hilda Hilda yang sedang asyik dengan handphonenya sambil rebahan itu pun langsung memasang wajah yang cemberut aku kan sudah bilang aku gak mau ikut ke Kalimantan ujar Hilda kalau kamu tidak ikut lalu sama siapa di rumah? mama mulai melangkah masuk mendekati Hilda yang merupakan anak ketiganya itu Rio! jawab pendek Hilda eh Rio kakakmu juga ikut lagi pula kita itu kan mau ketemu kakek dan nenek sudah lama sekali kita tidak kesana terakhir saat kamu masih SD dulu ujar mama setengah memaksa tapi gimana ya ma? yang namanya orang gak mau ikut juga ya sudah terserah kamu tapi uang tidak akan mama kasih kamu kalau mau makan cari aja sendiri tegas mama membuat Hilda bertambah cemberut mana mungkin ia bisa bertahan tanpa uang padahalkan rencananya Hilda akan berlibur bersama teman-temannya ke pantai tapi kalau tidak ada uang mana bisa? pikir Hilda keesokan harinya keesokan harinya Agus yang merupakan anak tertua keluarga tersebut sudah siap dengan barang bawaannya begitu juga dengan adiknya Rio keduanya nampak semangat berbeda halnya dengan Hilda yang nampak terpaksa berangkat ke bandara tanpa senyuman sedikitpun singkat cerita mereka mendarat dengan selamat di salah satu bandara yang ada di Kalimantan Agus dan Rio berjalan dengan penuh semangat ma yang jembut kita siapa? tanya Agus paman awing jawab mama paman awing? tanya Rio itu loh yang suka ngasih kamu dodol guren ujar Agus masa lupa? lanjut Agus oh itu ya he he aku lupa kata Rio tak jauh dari mereka nampak seorang laki-laki berkemeja hitam dengan kumis yang cukup tebal kumisnya kayak ikan lele bisik Rio sambil tertawa sementara mama dan papa mereka nampak mempercepat langkah menghampiri si laki-laki berkemeja hitam tersebut jangan-jangan dia paman awingmu ujar Agus tertawa terbahak-bahak Rio nampak merengut di ledek oleh Agus ya tiada hari tanpa perkelahian kecil di antara keduanya Agus berusia 19 tahun dan Rio berusia 17 tahun sementara Hilda baru 15 tahun mama dan papa mereka nampak berpelukan dengan paman awing sudah lama sekali rasanya kalian tidak datang kemari kami sudah sangat rindu pada kalian ucap paman awing sembari menghapus air matanya eh Agus sudah besar sekali ya nak ujar paman awing saat Agus bersalaman dengannya sudah pada bujang ternyata keponakanku lanjut paman awing yang tanpa sengaja berbahasa daerah sudah bujang-bujang palahai akanku tentu saja Agus Rio dan Hilda tidak ada yang paham saya tidak bisa bahasa itu paman ucap Agus aduh kenapa seperti itu kalian kan anak-anak asli suku Kalimantan kenapa tidak belajar bahasa daerah kita jangan pernah lupa suku aslimu ujar paman awing nampak kecewa ma'awing kami berdua ini selalu sibuk bekerja jadi tidak ada waktu untuk mengajari mereka sibuk kerja boleh tapi tidak ada alasan untuk tidak mengajari anak-anakmu bahasa daerah kita kan waktu libur senggang dan lain-lain ada masa setiap hari jam menit detik kalian selalu sibuk jangan lupa dari mana kalian berasal sesibuk apapun usahakan untuk memperkenalkan edat kita ujar paman awing mulai terdengar meresahkan di telinga Hilda ya sudah kalau begitu nanti amang akan mengajari kalian bertiga lanjut paman awing aduh paman bahasa daerah kan tidak bisa untuk dibawa berbicara sama orang luar apalagi di tempat kami mana mereka ngerti jawab Hilda nah ini contoh anak kita yang tidak memahami adat budaya suku kita ujar paman awing wing apa tidak sebaiknya kita pulang dulu aku rindu pada abah dan mama potong mama singkatnya mereka pun masuk ke dalam mobil dan melesat pergi menuju ke kampung dimana kakek dan neneknya Agus Rio dan Hilda tinggal jalanan yang mereka lewati hanyalah hutan di kedua sisi yang terpisah oleh jalan besar beraspal tersebut hutan semua Agus bisik Rio iya bagus kan untuk dibuat video petualangan kita ujar Agus balas berbisik video hati-hati kameramu rusak kalau menangkap penampakan hantu ujar Hilda ih apaan sih Hel ujar Rio setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dengan halangan yang sangat luas dan berumbut hijau rumah itu sangat tinggi kurang lebih 3 meter tingginya dan mobil pun dengan meluasa diparkirkan di bawah rumah wow rumahnya bagus dan unik bumam Rio biasa aja ucap Helda seraya menginjak kaki Rio yang tengah memhidiokan rumah tersebut ternyata ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh kakek dan neneknya Agus Rio dan Hilda air mataharu dan bahagia pecah diantara mereka dan akhirnya tibalah giliran Rio untuk bersalaman juga berpelukan dengan kakek dan neneknya Rio mulai berakting ia menangis dan memeluk erat kakek neneknya bergantian ini nenek dan kakekku guys orang Kalimantan guys aku bagai sekali bisa bertemu dengan mereka guys aku pernah bilang kan guys kalau aku itu rela mati demi bertemu nenek dan kakekku tercinta ini guys dan sekarang aku udah bisa bertemu mereka guys terima kasih untuk doanya guys jangan lupa like dan komen ya guys jangan lupa subscribe juga ceritakan pengalaman kalian bertemu orang-orang tercinta belum selesai memvideokan tiba-tiba plak sebuah pukulan mendarat di pipi Rio Rio meringis kakek tidak suka di video-video kan seperti itu ujar si kakek bicaramu kurang sopan mati-mati kamu kira enak mati lanjut si kakek seketika suasana menjadi canggung dan si kakek akhirnya memilih untuk pergi dan Rio dimarahi habis-habisan oleh mama dan papanya tidak berapa lama kakek kembali lagi membawa sekeranjang buah rambutan yang berwarna merah segar kalau memvideokan tunggu nanti kalau kakek sudah siap jangan saat kakek menangis begini ujar si kakek mana tadi pipinya sakit maaf ya cu lanjut si kakek mengelus pipi Rio ini makan dulu rambutannya kakek petikan dari kebun kata kakek suasana pun kembali hangat ceria mereka bercanda bersama dan tertawa ayo kita buat video ini apa kakek sudah nampak rapi tanya kakek pada Rio dan mengandengnya keduanya pun mulai membuat video bilang kes kek bisik Rio halo ikas saya ini kakeknya Rio salam kenal semua ikas ikas teman-temannya Rio ujar si kakek membuat semua orang yang mendengarnya tertawa terbak-bak tak terkecuali Hilda salah kah kakek bilang tanya kakek bingung enggak kek enggak salah oh ujar Rio tertawa mereka semua nampaknya sangat bergembira apalagi kakek dan nenek mereka yang nampak sangat antusias saat mendengar cerita-cerita dari cucu-cucunya dan sesekali kedua kakek dan nenek itu menirukan apa yang dikatakan oleh cucu-cucunya yang langsung mengundang gelak tawa mereka semua karena kata-kata yang diucapkan tidaklah sesuai dengan aslinya mau ikut cari durian di kebun tanya kakek pagi itu wah kakek juga punya kebun durian kek tanya Agus iya ada kalian pernah makan durian pernah kek tapi disana mahal satu biji bisa sampai 300 ribu kek wah bisa kayak mendadak kakek kalau jualan durian kesana selote si kakek sambil tersenyum mereka bertiga berjalan ke kebun durian baru masuk ke hutan mereka sudah digigit dan dikerubungi nyamuk kok aneh ya kakek disini banyak nyamuk sementara di rumah kakek tidak ada nyamuk ujar Rio itu karena rumah kakek punya halaman luas dan juga tinggi ujar si kakek Rio manggut ia berjalan sambil menepuk-nepuk nyamuk yang terus saja mengikutinya dan semakin jauh masuk ke hutan semakin banyak nyamuk-nyamuk yang mengikutinya dari kejauhan terdengar suara kersekbuk kersekbuk membuat Agus dan Rio saling bertatapan nah itu suara durian jatuh ujar si kakek lalu mempercepat langkahnya meninggalkan Agus dan Rio jauh di belakang pohon-pohon durian milik kakek terlihat sangat banyak dan tinggi-tinggi buahnya nampak bergelantungan di atas wow pohon durian kakek banyak sekali gumam Rio ayo ayo kumpulkan duriannya ujar kakek Agus berjalan mengitari pohon-pohon durian dan tiba-tiba ia berteriak kegirangan ternyata dia sudah mendapatkan satu buah durian Rio juga tak mau kalah ia mulai mencari-cari buah-buah durian di sekitar pohon tidak terasa sudah satu jam mereka di sana dan durian yang terkumpul sudah lumayan banyak ini nanti bisa kita buat lampu dodol durian asli khas Kalimantan kata kakek sebagian kita makan biasa saja lanjut kakek setelah melihat Agus dan Rio saling bertatapan mereka bertiga pun masing-masing membawa durian-durian yang tadi sudah dikumpulkan untuk dibawa pulang singkatnya setelah sampai di rumah Helda nampak senang menyambut kedatangan mereka bertiga wah wanginya ucap Helda seraya mengambil satu buah durian dan membawanya masuk ke dalam rumah ih dasar sungguh Rio saat tahu durian miliknya yang sudah diambil adiknya kakek hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala melihat kelakuan cucu-cucunya itu Agus dan Rio langsung turun ke sungai untuk membersihkan diri mereka setelah meletakkan duriannya di rumah sementara di rumah mama Helda dan nenek memisahkan daging durian dari bijinya mereka melakukan itu sampai berjam-jam lamanya karena memang durian-durian yang tadi dibawah kakek juga Agus dan Rio lumayan sangat banyak saat menjelang sore barulah selesai kakek lalu menghidupkan api di bawah rumah dan memasang sebuah kuali yang sangat besar di atas tunggu api yang juga tidak kalah besar setelah kuali panas kakek menuangkan semua durian yang sudah dipisahkan dari bijinya tadi ke dalam kuali lalu setelah itu kakek mulai mengaduk-ngaduk durian tersebut kakek lelah cepat teruskan itu pengaduk satunya ada di sana ujar kakek seraya duduk dan menyulut rokok ampananya satu jam telah berlalu durian yang tadi dimasukkan ke dalam kuali sudah mulai berubah warna tapi kata kakek itu belum bisa disebut lampuk jadi mereka berdua masih harus terus mengaduknya semakin lama durian itu semakin berat untuk diaduk teksturnya yang tadi lembut berubah jadi mengental dan keras aroma khas lampuk mulai tercium wangi sehingga cerita akhirnya lampuk itu pun jadi dan siap dinikmati Agus dan Rio nampak senang tak lupa mereka membangga banggakan dirinya yang bisa juga kuat membuat lampuk kepada papah mama nenek dan Helda tak terasa sudah lima hari mereka di sana dan Helda juga nampak bahagia dan senang berada di sana tidak seperti waktu pertama kali datang kek mau kemana kok bawa-bawa itu kayak sesajen aja tanya Helda saat melihat kakeknya turun dari rumah membawa telur ayam pisang mahuli ayam hitam dan beberapa macam bunga juga kopi kakek mau ke sana kamu jangan ikut di rumah saja jawab kakek tak berapa jauh setelah kakek keluar dari halaman rumah menuju hutan Helda memanggil kedua kakaknya dan bermaksud mengajak saudaranya itu untuk mengikuti si kakek yang nampak mencurigakan tak lupa Rio juga membawa kameranya dan merekam perjalanan mereka setelah beberapa kali hampir ketahuan mereka melihat kakek masuk ke sebuah rumah di tengah-tengah kebun rambutan yang kemungkinan itu adalah kebun rambutan milik kakek buahnya random dan merah-merah Agus memetik beberapa dan memakannya saat si kakek keluar dari rumah tersebut mereka bertiga bersembunyi setelah kakek benar-benar sudah pergi ketiganya masuk ke dalam rumah tersebut keadaan di rumah itu benar-benar menyeramkan banyak sesembahan dan pakaian-pakaian kebaya di sana juga ada pasungan kaki yang terbuat dari apa menurutmu kakek adalah seorang psikopat tanya rio ah mana ada psikopat pake sesajen-sajen begini bantah Agus ini pasti ada hubungannya sama hal-hal mistis seperti yang ada di film-film ujar Hilda mana mungkin seperti itu itu kan cuma di film dan walaupun ada itu tidak di sini tidak pada kakek kita bantah Agus lagi halo guys ini rumah kosong dan terlihat menyeramkan guys tadi kakek masuk ke sini guys dan meletakkan sesajen di dalam rumah ini guys aaa ujar rio dilanjutkan teriakan ketakutan saat mengarahkan kameranya ke pasungan kayu tadi ada apa si bentak rio rio nampak kukuk nafasnya naik turun ada apa tanya Agus itu itu ada perempuan tadi ish mau ngerjain kami dasar sikat wc ujar agus enggak sumpah tadi ada hantu perempuan disitu kak mukanya serem banget sumpah ada disitu tadi ujar rio udah yuk pulang ajak agus tapi belum lagi sempat mereka keluar ternyata kakek sudah berada disana wajahnya nampak sangat marah kenapa kalian masuk kesini bentak kakek maaf kami tadi mengikuti kakek sampai kemari kami penasaran sama apa yang kakek lakukan disini makanya kami masuk jawab agus tidak punya supan santun bentak kakek lagi cepat keluar dari sini lanjutnya mereka bertiga bingung kenapa kakek nampak sangat marah hanya karena mereka memasuki rumah kosong yang berisi sesembahan itu sesampainya di rumah kakek menanyai rio yang nampak berbeda dari biasanya itu kalian sudah mengusiknya kalian sudah melihatnya ujar kakek kalian harus kembali pulang pulang teriak si kakek raut wajahnya nampak sangat marah takut dan guguk ada apa ini bah tanya mama dan papa bersamaan cucu cucuku dalam bahaya besar kalian harus pergi hari ini juga tidak ada yang bisa dijelaskan cepat berkemas si nenek yang ikut bingung mendekati kakek dan berbisik lalu setelah kakek mengatakan sesuatu dengan cara berbisik juga si nenek nampak menutup mulutnya tatapannya seketika berubah ayo cepat kalian harus kembali hari ini juga ujar nenek dengan terpaksa dan penuh kebingungan papa mama agus rio dan helda pun mulai mengemasi barang-barangnya sementara kakek pergi ke rumah paman awing beberapa saat kemudian mobil sudah sampai di halaman rumah tersebut paman awing juga berbeda dari yang sebelumnya di perjalanan paman awing cuma diam dan sesekali mengelah nafas panjang kalian memang tidak seharusnya pulang ujarnya kenapa ada apa sebenarnya kami bingung kenapa kami diusir padahal sebelumnya abah bersikap baik-baik saja ujar mama kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya disini dan abah melakukan ini semua untuk kebaikan kalian dia tidak ingin anak-anak mu celaka ujar paman awing yang membuat mereka bertambah bingung kalau begitu jelaskan ada apa sebenarnya bendak papa pada paman awing aku aku tidak bisa wah papa nampak sangat kesal suasana kembali hening hanya gerudak-geruduk mobil yang melewati lubang-lubang di jalan saja yang sesekali menimbulkan bunyi mereka semuanya nampak hanyut dalam pikirannya masing-masing tak dirasa akhirnya mereka sampai di bandara aku harap kalian jangan kembali lagi kemari ucap paman awing paman sebenarnya ada apa kakek marah dan mengusir kami hanya karena gubuk yang penuh sembahan itu kami masuki sesayang itu kah kakek dengan sesembahannya sehingga kami diusir begitu saja ujar agus yang tadi hanya diam kamu tidak akan paham apalagi percaya agus ini semua di luar akal sehat kalian kalian tidak akan percaya karena kalian tumbuh dan dibesarkan di kota dan diajarkan untuk tidak mungkin mempercayai hal-hal semacam ini satu hal lagi kakek kalian itu sangat sayang terhadap kalian dia tahu betapa besar bahaya yang mengintai kalian setelah kalian berinteraksi dengan perempuan sudal itu ini semua dia lakukan untuk melindungi kalian ujar paman awing paman awing kembali masuk dan menutup pintu mobilnya lalu berlalu pergi meninggalkan mereka semua yang masih nampak sangat kebingungan dan kesal hari-hari berlalu seminggu setelah mereka kembali ke kota dan kembali menjalani rutinitas setiap harinya ada sebuah telepon dari kampung ia mengabarkan bahwa kakek sudah meninggal tadi malam tepat di malam senin mama langsung shock mendengar kabar tersebut halo halo ini pesan terakhir abah kalian tidak harus kemari lagi karena jenazah akan segera dimakamkan ujar suara di seberang sana masih terdengar namun mama hanya terdiam dan hanyut dalam tangisan kesedihannya dengan tangan gemetar mama menelpon papa agus rio dan juga hilda yang sedang berada di luar bersama teman mereka masing-masing mama terduduk sambil menangis sesenggukan ia ia tak menyangka bahwa abahnya akan pergi untuk selama-lamanya kita harus pergi ke rumah kakek usul agus paman mu bilang pesan terakhir kakekmu mengatakan bahwa kita tidak harus kembali ke sana lagi isak mama ini pasti akal-akalan paman saja dia pasti ingin menguasai harta kakek seorang diri kalau memang dia mau seperti itu ya katakan saja kalau kita tidak butuh harta warisan dari kakek ujar akus aku tidak mau ke sana lagi ujar hilda yang langsung ditanggapi anggukan oleh rio itu kakek kita kalian ingat betapa indahnya kebersamaan kita saat bersama dengan kakek sekarang keputusan ada pada papa dan mama tapi yang pasti aku akan pergi ke sana sendirian aku akan menggunakan tabunganku untuk sampai ke sana ujar agus lagi mereka melarang kita ke sana agus berpikir dengan jernih lama itu pasti akal-akalan paman awing biar bisa menguasai warisan kakek sendirian dan kita datang ke sana untuk kakek memberi penghormatan terakhir pada kakek bukan untuk warisan itu kata agus akhirnya hari itu juga mereka memesan tiket pesawat singkatnya setelah mendarat di kalimantan mereka bergegas mencari taksi mata mama nampak bengkak akibat menangis terlalu lama setelah taksi didapatkan mereka langsung meluncur menuju kampung kakek di jalan rio nampak gelisah sesekali matanya melotot menatap ke pinggir jalan dan sesekali ia nampak ketakutan hingga nafasnya berat terdengar saat taksi yang mereka naiki tersebut parkir di luar halaman nampak banyak sekali orang-orang di rumah ataupun di bawah rumah kakek padangan orang-orang mengarah kepada mereka yang baru turun dari taksi saat melangkah menaiki tangga rumah paman awing sudah mengadang langkah mereka di atas apa kau tak mendengar kalau ku katakan kalian tidak harus kembali ke sini lagi tanya paman awing marah kami hanya ingin mama menangis sebelum menyelesaikan perkataannya maaf paman aku tahu ini tidak sopan tapi kami kemari hanya untuk kakek tidak untuk harta warisannya ujar agus jadi tolong izinkan kami masuk lanjut agus paman awing mengelan nafas panjang ia tak menyangka kalau keponakannya akan berkata seperti itu di dalam rumah mereka mencari nenek dan ternyata nenek ada di dalam kamar nenek sangat kaget melihat kedatangan anak dan cucu-cucunya kenapa kalian kembali lagi kakek kalian bahkan merelakan nyawanya agar kalian tetap aman tapi kenapa kalian kembali lagi isak nenek agus mengelah nafas panjang ia benar-benar muak dengan perkataan paman ataupun neneknya mereka melarangnya kembali ke kampung ini tapi sama sekali tidak menjelaskan alasan kenapa mereka harusnya tidak kembali ya kalau begitu jelaskan lah nek kenapa kami tidak boleh kesini padahal sebelumnya kalian terlihat bahagia menyambut kedatangan kami ucap agus ceritanya panjang aku tidak yakin kalian akan memahaminya kata nenek ceritakan saja mah biar mereka puas hujar paman awing dari arah pintu nenek mengelah nafas lalu menyapu bekas air matanya jadi begini perempuan itu bernama sitanung dulu sekali sebelum kakekmu menikah dengan nenek sitanung dan kakekmu lebih dulu berpacaran tapi tapi kata kakekmu sitanung itu adalah gadis yang buruk bahkan dengan tega membunuh keluarganya hanya karena keluarganya tidak merestui hubungan dia dan kakekmu setelah itu sitanung menenteng kepala ayahnya untuk menemui kakekmu dan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi yang menghalangi cinta mereka tapi bukannya menikah dengan kakekmu sitanung malah ditangkap dan dikurung oleh warga karena sudah dianggap tidak waras ya memang kalau dipikir-pikir hanya orang yang tidak waras akalnya yang tega menghabisi keluarga sendiri hanya demi menikah dengan seorang laki-laki sitanung dikurung diikat dan dipasung kakenya setiap harinya dia hanya diberi makan sekali sehari sampai beberapa tahun dia berhasil mengelabui salah satu orang yang bertugas memberi makan padanya untuk membuka ikatan pada tangannya dan alhasil setelah dibuka sitanung menyerang orang itu dan membuka pasungan kayu di kakinya lalu dia berlari mencari keberadaan kakekmu pada saat kakekmu sudah menikah dengan nenek dan sudah memiliki dua anak yaitu ibumu dan paman awingmu entah bagaimana caranya sitanung akhirnya menemukan tempat tinggal kami dia masuk dan menyandera ibumu dia mengamuk setelah tahu kalau kakekmu sudah menikah kakekmu mencoba menenangkan dan berjanji jika jika sitanung mau melepaskan ibumu maka kakekmu akan memulai semuanya dari awal lagi dengan sitanung seperti apa yang sitanung inginkan dan akhirnya dia melepaskan ibumu saat dia ditangkap oleh kakekmu ia mengamuk dan menusuk dengan pisau cerita terhenti nenek memperlihatkan bekas tusukan itu yang masih membekas meski sudah berpuluh tahun namanya lalu nenek lalu warga berdatangan karena laporan dari si pengantar makanan untuk sitanung tadi dan mereka yakin kalau tujuan utama sitanung adalah kakekmu makanya mereka bergegas ke rumah dia kembali dibawa ke tempat dimana sebelum dia dipasung dan dikurung selama bertahun tahun dan entahlah aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakek pada saat setelah itu dia membeli tanah tersebut dan menanaminya dengan banyak sekali pokok rambutan kakekmu juga yang mengurus sitanung dan memberinya makan ada yang bilang pada nenek kalau kakekmu menyiksa sitanung setiap harinya tapi nenek tidak percaya karena yang nenek tahu kakekmu itu orang yang lembut bukan seorang ringan tangan atau pemukul hingga bertahun-tahun berlalu si tanung meninggal tidak ada yang tahu kenapa dia meninggal mereka hanya mengira bahwa si tanung terserang sakit dan meninggal lalu lalu setelah teror teror mulai kami rasakan ibumu sakit dan menangis setiap malam begitu juga dengan paman awingmu kami sudah melakukan banyak hal untuk menghentikan teror tersebut namun tetap tidak bisa hingga akhirnya kakekmu bertemu dengan seorang dukun yang sangat hebat dari pedalaman dia mengatakan bahwa teror itu berasal dari si tanung yang mati tidak wajar tapi sampai sekarang nenek tidak tahu alasan dukun tersebut mengatakan bahwa si tanung mati tidak wajar dukun itu juga yang mengurung arwah si tanung di dalam rumah kubuk di tengah kebun rambutan dia juga mengatakan bahwa arwahnya tidak akan lepas jika selalu dikasih sembahan dan tidak membiarkan orang lain masuk kesini makanya pintunya selalu dikunci kakekmu selama berpuluh-puluh tahun dan terakhir pamanmu yang disuruh untuk mengantar sesembahan anaknya tiba-tiba sakit hingga akhirnya meninggal lalu ritual pengujian arwah kembali dilakukan sampai keadaan kembali membaik meskipun kami kehilangan cucu-cucu kami isak nenek agus menggelengkan kepalanya perlahan cerita nenek sangat tidak masuk akal menurutnya nenek mohon kembalilah ke kota kalian tidak seharusnya ada disini ujar nenek memohon takdir kematian itu Tuhan yang tentukan nek kita sebagai manusia hanya menunggu takdir itu datang tanpa bisa menghindari apalagi mencegahnya ucap agus kekeh mereka semua terdiam hanyut dalam pikiran masing-masing malam setelah pulang dari mengunjungi makam kakek agus dan papanya duduk di luar rumah sementara helda dan mama ada di kamar nenek dan paman awing baru saja pulang sebentar ke rumah mereka keadaan rumah benar-benar lenggang sekali hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah kamar yang ditempat rio papa dan agus langsung berlari masuk ke dalam rumah mereka langsung menuju ke kamar rio begitu pun juga dengan mama dan helda tapi di dalam kamar sudah kosong tidak ada siapa-siapa rio teriak agus jangan main-main yuk ujar papa papa apa hel itu di kamar nenek ada suara tunjuk helda kamu cari rio ya gus ujar papa sebelum berjalan keluar kamar menuju kamar nenek saat pintu dibuka nampak rio sudah berada di atas tubuh nenek dengan sebilah pisau bersiap menusukkan pisau itu kepada nenek rio apa-apaan kamu ini ha bentak papa seraya mendekati rio namun saat tangan papa ingin menarik rio dengan kecepatan kilat rio melukai papa dengan pisau yang dia pegang darah langsung mengucur keluar agus agus papa agus teriak mama yang sedari tadi menyaksikan di ambang pintu histeris agus yang memang pintar bela diri langsung mengambil tirai kain di depan pintu kamar nenek lepasin pisau itu yuk bendak agus tawa rio berderai lalu rio mulai menyerang agus tapi agus dengan mudah menghindar merasa serangannya hanya mengenai angin rio turun dari tubuh neneknya bangsat kau eh jangan berkata kotor agus kembali diserang kali ini giliran agus yang terkena sabetan pisau di lengahnya anjing teriak agus lalu dengan kemarahan yang sudah benar-benar memuncak agus menendang perut rio hingga tersungkur tiba-tiba rio terbatuk dan memuntahkan darah yang sangat banyak agus mulai cemas rio rio kau tak apa kan tanya agus panik sementara mama dan helda masih takut untuk masuk ke dalam kamar nenek berusaha bangun ruka sayatan di bagian pipinya terlihat menganga ia kerasukan cepat pergi ke rumah awing nenek menyuruh agus persikan darah sudah ada dimana-mana di lantai kamar tersebut belum lagi luka di lengan agus yang sudah sangat sakit sekali kamu jaga mereka hel ucap agus saat akan pergi namun baru sampai di depan pintu rumah agus melihat kabut yang begitu tebal dan pekat di luar belum lagi suara-suara aneh binatang di kejauhan agus mundur ia mengingat-ingat bahwa tadi saat ia keluar rumah kabut itu belum ada tapi kenapa sekarang begitu tebal dan pekat hamba berserah diri padamu ya Allah gumam agus seraya melangkah lebih jauh lagi saat ia sampai di depan kabut tersebut agus mencoba masuk saat berada di dalamnya agus benar-benar tidak bisa melihat apa-apa selain kabut dan kabut namun setelah beberapa saat berjalan di dalam kabut agus malah kembali lagi ke depan rumah agus mencoba dan mencoba hingga beberapa kali setelah merasa lelah dipermainkan agus kembali lagi ke dalam rumah di luar kabut sudah aku coba melewatinya tapi yang tidak masuk akalnya aku malah kembali lagi ke sisi dimana aku masuk begitu saja seterusnya ujar agus dia nampaknya sudah semakin kuat ucap nenek putus asa tiba-tiba rio mengerang-gerang kesakitan nampak dari lengan dan kaki juga wajah rio muncul bekas luka seperti dicambuk semakin lama luka itu semakin terlihat nyata hingga akhirnya rio diam tak bergerak lagi mama helda dan juga papa isteris agus mencoba memeriksa nadirio namun ia tak merasakan apa-apa semoga aku salah batin agus takut jika rio benar-benar meninggal papa yang tidak kuat melihat darah kembali pingsan saat melihat begitu banyak darah menempel padanya mama mengamuk dan histeris melihat rio sudah tak bergerak lagi diam mama harus tenang kita semua harus tenang jangan biarkan pikiran kalian kosong dan tetap berserah diri pada Tuhan ujar agus perkataan agus kembali membuat mama diam namun ia tak bisa menahan kesedihannya berlama-lama akhirnya mama kembali menangis isteris nek jika kakek pernah melakukan ritual itu pasti ada barang-barang yang kakek simpankan yang bisa digunakan mengusir makhluk ini tanya agus semuanya sudah hilang agus sudah hancur maka dari itu kakekmu meninggal masa satu pun tidak ada nek tanya agus lagi setengah tak percaya tiba-tiba agus mendengar sesuatu suara yang sangat memekakan telinganya suara itu mirip seperti suara kakek dan pamanya dan saat kemudian suara berganti dengan dengungan yang membuat sakit telinga agus sambil memegangi telinganya yang masih sakit agus bergegas berjalan ke arah dapur ia mencari-cari lemari kayu yang ia dengar dari suara tadi saat sudah menemukan barang yang ia cari berupa garam yang terbungkus di dalam kain hitam ia langsung berlari ke arah luar saat melewati lemari ulin besar sepintas agus melihat sesosok wanita dengan tubuh kurus menunduk di sana namun saat agus kembali melihat ke arah yang sama tidak ada siapa-siapa di sana sesampainya di depan pintu kamar neneknya agus langsung menaburi garam di daerah pintu hingga mengelilingi kamar setidaknya ini yang bisa kita lakukan sampai pagi hari ujar agus benar saja mereka aman di dalam kamar namun tidak begitu dengan barang-barang yang ada di luar semuanya berhamburan tanpa tahu siapa yang melempar barang tersebut tiba-tiba pintu kamar terbanting dan garam yang ada di depan pintu kamar habis berhamburan nenek berdiri ia berjalan keluar kamar nenek nenek mau kemana tanya agus menahan tubuh neneknya nenek haus jawabnya singkat biar agus ambilkan airnya ya nek tidak usah hel garamnya hel ujar agus tapi terlambat nenek sudah berhasil keluar kamar dan terpaksa agus juga mengikuti keluar di dapur bukanya mengambil air untuk minum nenek malah mengambil parang yang terpajang di dinding nek jangan nek ujar agus panik dia harus tahu bagaimana rasanya menjadi aku kata nenek dengan suara aneh setelah berkata seperti itu nenek langsung menyayat lahirnya sendiri hingga darah segar langsung merembes keluar tak tertahan nenek bangun ya Allah ujar agus gugup agus langsung berlari meninggalkan jasad neneknya setelah melihat sosok menyeramkan di balik lemari ia menata pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya mereka benar kita tidak seharusnya kembali ke sini lagi isak agus menyesal nenek mana kak tanya Hilda kepada agus nenek sudah meninggal dia menyayat lehernya sendiri dengan parang jawab agus kemetar keadaan itu benar-benar membuatnya takut mereka menunggu sampai pagi di dalam kamar berharap kabut di luar akan hilang jika sudah pagi rasa kantuk mulai menyerang namun agus tetap berusaha terjaga malam itu terasa sangat panjang bagi mereka bunyi-bunyi aneh seperti orang menyeret sesuatu terdengar begitu sangat jelas di telinga mereka dari kejauhan azan subuh mulai dikumandangkan mereka mendengarnya meskipun lamat-lamat mereka yang mendengar itu mulai merasa senang mereka hanya tinggal menunggu sebentar sampai matahari benar-benar muncul kokok ayam terdengar bersahut-sahutan cahaya matahari pagi sudah mulai masuk melalui celah jendela kamar nenek agus mengintip ke arah luar nampaknya sudah aman lalu dia membuka pintu disitu sudah seperti kapal pecah darah ada dimana-mana dan barang-barang berhempuran agus berjalan keluar rumah diringi papa mama dan hilda tapi ternyata kabut tebal disana masih ada kita harus keluar ujar agus lalu dengan saling berpegangan mereka bersama-sama memasuki melewati kabut tersebut namun ternyata yang dikatakan agus tadi malam benar adanya mereka melewati kabut tapi akan kembali ke rumah itu lagi helda terduduk ia menangis terisak apa kita akan mati disini tanyanya terisak ini semua gara-gara kamu gus andai kamu tidak bersikeras kemarin ya pasti masih hidup dan kita tidak akan seperti ini lanjut helda aku tahu aku salah hel tapi saling menyalahkan disaat seperti ini bukan hal yang tepat kita harus pergi dari sini jika kita sudah berada di luar sana kita akan bisa meminta bantuan pada warga coba pakai garam itu gus siapa tahu kita bisa melewati kabut ini ujar papa agus menganggu usul papa ada benarnya lalu agus berlari menaiki tangga rumah ia berlari ke arah kamar neneknya dan mengambil bungkusan garam tersebut tapi saat ia akan keluar tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sangat keras pintu seperti terkunci dari luar papa papa teriak agus sialan anjing teriak agus mulai emosi lagi papa mama dan juga helda seperti ditulikan oleh sesuatu sehingga tak mendengar teriakan agus agus tidak menyerah keinginannya untuk hidup begitu besar yang membuatnya tak mau menyerah begitu saja agus mencongkel pintu jendela dengan paku dan berusaha keluar lewat sana saat jendela sudah berhasil terbuka agus langsung melihat ketinggian jarak antara jendela dan tanah sekitar 5 meter lebih tingginya agus bersiap dan memejamkan matanya saat akan melompat turun melayang jatuh dari ketinggian 5 meter lalu mengempas tanah membuat kakinya patah agus menjerit kesakitan dengan sekuat tenaga yang tersisa agus mencoba menarik tubuhnya menghampiri papa mama juga helda yang sudah menunggu saat melihat agus helda langsung berlari ke arahnya dan tepat di saat itulah agus tak sadarkan diri saat bangun ia sudah berada di rumah salah satu warga agus tersenyum karena merasa sudah berhasil selamat ternyata paman awing sudah meninggal karena kecelakaan saat ingin menuju ke rumah nenek tadi malam rio pun juga ternyata sudah meninggal mereka sudah berada di sana selama tiga hari dan istri paman awing juga ada di sana bersama mereka kaki agus yang patah sudah diobati tapi masih sangat terasa sakit dan bau busuk di kakinya makin menyengat yang ternyata adalah anak ayam yang langsung ditumbuk hidup-hidup untuk menyambung tulang agus yang patah mungkin sebagian teman-teman sudah tahu cara dari kampung ini untuk menyembuhkan tulang yang patah di keluarga om ras juga kayak gini soalnya lagi belum tahu operasi dan tidak ada biaya untuk rumah sakit biasanya ini cara pertama yang dilakukan saat tahu bahwa obatnya adalah anak ayam yang hidup-hidup ditumbuk secara sadis agus langsung berkata kok tega sih aku gak mau pengobatan kayak gini ush penyiksaan namanya pak lalu kamu mau kakimu dipotong diamputasi agus terdiam maaf pak jenazah belum bisa kami ambil karena kabut semakin tebal ujar salah satu warga iya pak kami sudah mencoba berkali-kali tapi nihil pak sekarang mangkatrok sedang dalam perjalanan ke rumah haji sobiring di kampung sebelah semoga berkat bantuan beliau jenazah bisa langsung dikebumikan lanjut warga yang lainnya papa menganggup ia mencoba tersenyum iya pak terima kasih banyak ucap papa agus masih tidak menyangka rio sudah meninggal ini masih terasa seperti mimpi baginya apa benar rio sudah meninggal pak tanya agus seperti yang sudah kamu dengar iya jawab papa agus terisak baru kali ini hatinya benar-benar terasa sakit sekali hingga membuat air matanya jatuh ini semua salahku salahku seharusnya akulah yang mati bukan rio isak agus papa mencoba menenangkannya sudah agus ini tidak sepenuhnya kesalahanmu kita semua salah dalam hal ini tapi apa yang mampu kita lakukan jika ini sudah merupakan takdir dari Tuhan singkat cerita haji sobirin dan beberapa warga akhirnya berhasil mengambil jenazah nenek dan rio dari rumah kakek jenazah sudah sebagian membusuk karena sudah berhari-hari berada di dalam rumah orang-orang bergotong royong untuk memakamkan kedua jenazah tersebut dengan baik dan akhirnya Agus Helda papa dan mamanya pun kembali pulang dan sesekali jika liburan mereka akan mengunjungi makam kakek nenek paman dan juga rio di kalimantan dan kisah ini pun selesai terima kasih om ras terima kasih teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak di Tony FS wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati